Selanjutnya ini masih soal yang ekstrim-ekstrim nih. Sering melakukan adegan ekstrim dalam sebuah film membuat Danny Sumargo pernah terluka saat proses syuting. Nah seperti apa ceritanya? Ini dia. Bagi banyak orang, menjadi bintang film memang terlihat cukup menyenangkan. Namun sebenarnya tidak selamanya demikian, karena banyak kejadian-kejadian besar maupun kecil yang menyebabkan para aktor terluka saat syuting film. Hal ini juga yang pernah dirasakan oleh aktor tampan, Danny Sumargo. Film-film gue rata-rata juga sempatnya adventure. Mungkin karena dari postur, juga dari hobi ya. Yang paling pasti sih tingkatan adventure yang sekarang ini gue jalanin lebih ekstrim. Karena gue harus melakukan berkegiatan hal-hal yang mungkin belum pernah gue lakukan sebelumnya di kala gue masih muda. Contoh kayak gue naik motor trail, gue rappling turun dari ketinggian. Terus gue harus bawa mobil off-road atau melompat dari ketinggian. Sebenarnya cukup sangat banyak mengambil energi gitu loh, menguras energi. Adrenalin luar biasa banget. Kepus, berasa muda banget. Berasa belasan tahun lagi. Tapi yang paling pasti resiko babak belur jadi udah jadi kayak makanan sehari-hari. Lebam, luka. Nah ini gue ada bekas luka nih. Ini salah satu bekas luka yang gue dapatkan barusan pada saat gue menaiki motor trail. Gue terjatuh dan lukanya cukup dalam. Ada beberapa luka lain di dalam badan dan itu udah jadi kayak makanan sehari-hari sekarang. Bagi pria berusia 33 tahun tersebut, setiap peran yang memacu adrenalin membawa hal tersendiri yang dapat ia petik sebagai sebuah pelajaran hidup yang berharga. Maka dari itu, ia harus mempersiapkan dan melatih mental agar kuat dalam menghadapi segala kemungkinan. Tapi ternyata mental itu menjadi faktor yang sangat penting pada saat saya menjadi pebasket dan pada saat saya melakukan adventure sekarang. Oke, saya kembalikan ke kehidupan saya sehari-hari. Ternyata itu juga sangat penting sekali. Bagaimana keep strong, tetap positif, tetap yakin, dan tahu apa yang kita kerjakan dengan mental yang dilatih. Dan tidak mungkin kita bisa melatih mental dalam satu hari. Kita harus melakukannya setiap hari. Dengan adventure sendiri, kita jadi belajar bagaimana kita meyakini diri kita. Kira-kira bagaimana ya persiapan Danny dalam melakukan adegan ekstrim saat syuting film? Yang paling masih equipment, itu hal yang paling penting. Wadrop. Wadrop bukan maksud gue harus fashion. Tapi paling enggak kalau lo pakai celana panjang, cari celana panjangnya jangan yang kaku. Karena sangat berbahaya pada saat lo harus menanjak dan segala macam. Gue pernah terjatuh gara-gara celana jis gue jenisnya kaku. Jadi equipment, peralatan yang memadai, dan juga kenyamanan kita pada saat mengenakan pakaian gitu loh. Semoga kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi Danny Sumargo, serta aktor dan aktris lainnya, agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan adegan ekstrim ya, good people. Pokoknya sukses terus untuk Densu ya. Anyway, seperti ini...